Bukan hanya di Kabupaten Musirawas, jalan rusak juga terjadi di wilayah Oganilir. Tepatnya menuju komplek perkantoran Tanjung Senai yang dipenuhi lobang sejak satu tahun terakhir. Penyebabnya karena adanya aktivitas kendaraan truk fusil pengangkut material pembangunan tal Indralaya Prabu Muli Muarenim yang melintas. Beginilah kondisi jalan menuju komplek perkantoran Tanjung Senai Oganilir yang dipenuhi lobang berdiameter 10 hingga 60 cm. Kerusakan jalan Corbeton menuju komplek perkantoran Tanjung Senai cukup parah. Di beberapa titik hal ini terlihat jalan yang amblas bahkan terlihat besi. Kerusakan jalan diduga akibat lalu lintas kendaraan bertona sebesar dan berat dari proyek pembangunan jalan tol Simpang Indralaya Prabu Muli, Indralaya Prabu. Arsat salah satu pengguna jalan mengeluhkan hal ini harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan. Sudah ada beberapa kejadian baik motor maupun kendaraan mobil yang nyemplung ke rawa-rawa diakibatkan menghindari jalan yang berlobang menuju komplek perkantoran Tanjung Senai. Ahmad Romawi, PAL TV